Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Today you meet again with me I am Mr. Rizky How are you today student? Good And I am fine Okay before we start study Let's pray together Bismillahirrohmanirrohim Proditu billahi robba Wabil islami dina Wabim muhammadin nabiya wa rasulah Robbizidni ilman Warazukni fahman Amin Okay student Please open your book It's corner 3 Okay student Today I will review About our study last week About ball games Because next week We will have daily test So listen to me please And look at your book Now please open your book Page 6 Alphabet Okay Teman-teman harus paham Atau sudah bisa menghapal Alphabet A until Z Let's say together A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, N, Z Nah itu tadi Alphabet Okay look at your book A you can find A for apple B for boy C for cat D for dog Or D for duck E for egg F for fish G for goal H for head I for in J for jump K for kite L for leg M for mouth N for nose O for orange P for pear Q for question R for run S for sun P for ten U for under B for video W for watch X for box Y for yellow And the last Z for zoo Nah ini kalian harus hafal Ya Huruf-huruf alphabet ini Nanti bisa disebutkan Tolong sebutkan nama benda Sesuai dengan gambar Nah kalian harus paham Ya Oke Atau nanti ada pertanyaan tentang Tolong sebutkan kata Atau sebutkan nama benda Yang huruf awalnya D Oke You can find before Boy Or for ball Oke Anymore Oke next Look at your book Page 7 Classroom language Nah disini kita sudah bahas Berkali-kali tentang Classroom language Yaitu Bahasa Ruang kelas Atau bahasa-bahasa Yang biasanya kita Temukan Atau kita gunakan Di dalam Ruang kelas Example look at your book Ada kata perintah Open your book Close your book Turn the page Write your name Pick up your pencil Draw in color Raise your hand Look at the picture Be quiet Nah Sembilan Gambar tersebut Atau sembilan Kata Tersebut Itu menjadi kalimat Perintah Yang biasanya kita Dengar Atau kita gunakan Di dalam Ruangan Sehingga menjadi Classroom language Atau Bahasa Ruang kelas Nah seperti Open your book Buka bukumu Close your book Tutup bukumu Nah Itu adalah Kata Perintah Atau kalimat Perintah Kalian harus Hapal Dan paham Tentang classroom language Tersebut Okay student Next Nah Look at your book Page 8 Starter 1 Ball games Disini kita juga Sudah membahas Tentang si Kelly Dan tim merah Dan tim biru Ini sedang bermain Sepak bola Nah Jadi mereka disini Tentang The children are playing soccer Callies that want her To kick the ball Nah katanya Disini anak-anak itu Sedang bermain Sepak bola Dan Papanya si Kelly Atau hanya si Kelly Menginginkan Dia Menendang Bola Agar bolanya Itu Goal Ya Atau masuk ke gawang Okay next On page 9 Look at your book Page 9 Nah disini ada Word family Nah disini Teman-teman juga Harus paham nih Nah Apa aja Kalimat perintah Yang kita temukan Look at If this card Disini ada If this card Nah What is picture What this is picture Kick the ball Kalimat perintahnya Yaitu Tendang Bola Atau menendang Bola Kick the ball Okay What is this picture Catch the ball Catch the ball Menangkap Bola What is this picture Get up Get up Bangun What is this picture Run fast Run fast Berlari Cepat Nah jadi Kalimat perintah itu Adalah Kalimat Yang harus kalian Pahami Ya Okay Next Nah Practice 1 Look at your book Practice 1 Let's turn Read and say Disini juga Teman-teman Harus bisa Mengucapkan Angka 1 Atau menyebutkan Angka 1 Sampai angka 20 Dengan menggunakan Bahasa Inggris Let's say it together Page 9 Practice 1 Listen Read Say One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten Ten Eleven Twelve Thirteen Fourteen Fifteen Sixteen Seventeen Eighteen Nineteen Twenty Eight Oke Ten Itu tadi Sudah kita Dengarkan Penyebutan Angka 1 Sampai Angka 20 Dengan menggunakan Bahasa Inggris Jadi teman-teman Disini harus Menghapalkan Ya Harus bisa Menghapalkan Atau harus bisa Menyebutkan Angka 1 Sampai 20 Jangan lupa Didengarkan lagi Diulang-ulang Lagi Agar hapal Tapi misternya Yakin Kalian Pasti sudah bisa Menyebutkan Angka 1 Sampai Dengan Angka 20 dengan menggunakan Bahasa Inggris Oke, are you with me, student? Good Next, nah, look at your book Page 10 Nah, disini juga Ada Practice 2, look at your book, practice 2 Listen, read, and say, disini ada Angka-angka Nah, angka berapa aja kali itu Ada angka 11 22, 33 44, 55 66, 77 88 99, dan yang terakhir Yaitu 100 Sekarang, coba kita sebutkan bersama Let's say together Angka-angka yang ada pada baju tersebut Angka 11 In English 11 Angka 22 In English 22 Angka 33 In English 33 Angka 44 In English 44 Angka 55 In English 55 Angka 66 In English 66 Angka 77 In English 77 Angka 88 Angka 88 In English 88 Angka 99 In English 99 And the last 100 In English 100 Nah, jadi Teman-teman harus bisa menghapalkan Angka-angka yang terdapat pada baju tersebut dengan menggunakan bahasa Inggris Nah, itu tadi sudah kita review materi minggu lalu Dan materi starter 1 ini Jadi teman-teman yang belum paham tolong diulang lagi videonya Ditonton lagi, dipahamin lagi Agar minggu depan kita ulangan teman-teman bisa lancar mengerjakannya dan mendapatkan nilai yang sangat memuaskan Oke, I think enough Thanks for coming to my class We say Hamdallah Alhamdulillahirrabbilalamin Bye-bye See you next week Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh